Halo, selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dalam pelajaran agama yang pada kesempatan ini kita akan belajar pelajaran satu. Sekian lama kita tidak belajar karena memang waktu liburan, kenaikan kelas ya. Hari ini merupakan hari awal pelajaran dan hari pertemuan pertama untuk kita semua. Bagaimana? Sehat semua kan? Pak Kus berharap semuanya sehat sehingga bisa mengikuti PJJ dengan baik. Puji Tuhan semuanya kita dalam keadaan sehat. Mungkin ada teman-teman kita yang sakit, kita doakan nanti. Baiklah anak-anak, kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahanmu, sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan tema Yesus Pemenuhan Janji Allah. Kami bersyukur karena Engkau yang begitu besar mengasihi kami, sehingga mengutus Putramu Yesus untuk menebus dan menyelamatkan kami. Tuhan, hadirlah dalam pembelajaran kali ini dan kiranya Engkau dengan terang Rauh Kudusmu membimbing kami semua, sehingga kami dapat menangkap pesan apa yang ingin Kau sampaikan dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah Rauh Kudusmu bekerja di dalam hati dan budi kami. Kemuliaan kepadalah Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Anak-anak, kita seringkali ingat ya, sering juga mengatakan janji kepada teman-teman. Nah, nanti kita akan mempelajari apa itu janji. Nah, melalui kompetensi dasar ini, memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang makna Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma manusia. Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu kompetensi dasarnya. Nah, indikator pencapaian kompetensinya, nanti kita akan mencoba mendalami arti dan makna janji. Menjelaskan bahwa Allah sejak awal menjanjikan juru selamat sesuai kitab suci, yaitu kitab kejadian, bab 3, ayat 8-15, dan kitab Yesaya, bab 7, ayat 10-14. Berikutnya, yaitu kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah. Bagaimana sikap kalian terhadap Yesus yang telah memenuhi janjinya? Nah, pada GD 4.1 nanti Pak Gus berharap kalian bisa melakukan atau menunjukkan karyamu, boleh menuliskan pengalaman imanmu terkait dengan pemenuhan janji, menyanyikan lagu, atau melukis, atau menari, atau apapun yang mencerminkan bahwa kalian memenuhi janji. dan selanjutnya kalian refleksikan. Nah, kita masuk pengantar ya. Nah, dalam hidup bersama, sering kalian mendengar janji. Pasti, satu orang dengan yang lain dalam berteman pernah mengatakan janji. Entah dalam tarap yang sederhana, cara mencapainya mudah, sampai yang sulit dan ada konsekuensinya. Nah, ini. Antara orang yang satu kepada yang lain, tujuannya kalau kita berjanji kepada seseorang, yaitu untuk kebahagiaan orang yang dijanjikan. Maka janji punya konsekuensi, yaitu harus ditepati. Ada yang mengatakan dalam hidup sehari atau buyonan sehari. Janji itu utang loh ya. Amu masih punya utang. Apa utangnya? Utang janji. Seperti itu. Nah, ini. Dari gambar ini, kalau kalian lihat, di sini ada seorang yang disumpah berjanji. Ketika sebagai pejabat, disumpah, berjanji. bahwa ketika dianggap menjadi pejabat, dia punya kewajiban untuk melayani. Tetapi tidak jarang ya dalam hidup sehari-hari anak-anak kita menyaksikan justru para pejabat itu tidak menunjukkan dedikasi, tanggung jawab, justru korupsi. Nah, ini yang sangat disayangkan. ya, walaupun ada, semoga di Indonesia koruptor, korupsi juga semakin berkurang lah. Termasuk, bagaimana sih pengalaman di kelasmu? Apakah juga ada keinginan untuk mengingini milik orang lain, menyontek pekerjaan orang lain? itu juga ciri-ciri yang tidak baik. Tidak berjanji dengan dirinya sendiri untuk bersikap jujur dalam melakukan sesuatu, dalam menjalankan tugasnya. Nah, ini Pak Kus juga menyajikan. Nah, ini ya. Ini untuk remaja ini. biasanya anak-anak itu juga demikian. Janji kamu kayak parfum isi ulang, wangi tapi palsu. Mungkin ini kalau pasangan muda-mudi ya, bisa ini berlaku. Janji kamu kayak parfum isi ulang, wangi tapi palsu. Oke, semoga tidak ada kalian janjinya seperti ini ya. karena janji itu harus ditepati. Maka kita juga tidak boleh gampang berjanji. Aku janji ya, aku janji ini, itu. Tetapi hanya omong doa. Istilah janji ini bisa memiliki arti makna menyatakan bersedia. Sanggup untuk berbuat sesuatu. ini ya, sebelum kalian berjanji, sebenarnya harus ngerti dulu apa itu berjanji. Menyatakan bersedia dan sanggup untuk berbuat sesuatu. Entah itu memberi, menolong, janjian untuk datang ke rumah, neraktir, dan sebagainya. Berjanji itu, menyanggupi, akan menepati apa yang telah dikatakan. Nah, kalau kita sudah mengerti arti janji, kita sebelum bicara soal janji kepada teman kita, harus ingat konsekuensinya. Jadi, kalau kita tidak bisa, jangan berjanji. Tidak apa-apa, lebih baik jujur menyampaikan sehingga tidak ada konsekuensinya. Nah, menjanjikan juga sama, menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Karena menjanjikan. Ya, nanti aku mau membantu kamu belajar matematika kepada temannya yang tidak atau kesulitan matematika atau pelajaran tertentu. Tetapi kalian tidak bisa memenuhi janjimu. Wah, paling sedih ini temanmu itu mengalami hal yang seperti ini. Waduh, janjinya tidak ditepati, kecewa. Nah, di samping kanan ini, samping kanan Pak Kus ini, terlihat ada anak dibaptis ketika bayi. Ayo, siapa yang dibaptis sejak bayi? Yang katulik. Nah, kalian mungkin ketika bayi tidak tahu bahwa ada janji yang diucapkan oleh peserta baptis. Ketika kalian sudah besar, kalian akan diingatkan pembaruan janji baptis. Rumusannya demikian. Saudara-saudara terkasih, sebelum menyambut tubuh dan darah Kristus, untuk yang pertama kalinya, marilah kita memperbarui janji baptis suci kita. Dengan janji itu, kita menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi kepada Allah dalam gereja katolik yang kudus. Ini disampaikan oleh imam ya. Lalu imam bertanya lagi, apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Umat menjawab, ya, saya menolak. Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya menolak. Nah, apa yang dibacakan Pak Kus ini dan teks yang tertera di slide ini, kita kembali merefleksikan. Ternyata di dalam janji baptis kita menolak setan, kejahatan yang ada di dalam diri sendiri maupun dalam masyarakat. Maka dalam hidup terhadap diri sendiri, perlakuan terhadap diri sendiri, maupun terhadap sesama, kita tidak boleh berbuat jahat. Termasuk dalam hidup sehari-hari banyak godaan. Kalau remaja seusiamu, godaannya juga punya khusus. Ya, paling sekitar pelajaran, menyontek, tidak jujur, berbohong terhadap hasil ulangan, ya, sekitar-sekitar itu. Tetapi, kalau sudah mulai dewasa-dewasa, ini, soal tanggung jawab, soal memberikan rasa adil, dan melanggar hak asasi manusia, kalau coba kita lihat kejadian-kejadian pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia, menghilangkan nyawa orang, ya, itu sangat menyedihkan. kalian bisa melihat di televisi, tayangan berita, ini yang kadang-kadang kita prihatin, ya, mengapa masih terjadi hal-hal yang seperti ini, padahal harapannya pengennya sih hidup damai, ya, pengennya hidup tenang, aman, nyaman, sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama tenang, karena ada kedamaian, satu sama lain saling menghargai, itu ya. Anak-anak, dalam materi ini, kita diajak untuk melihat kembali bagaimana pengalaman manusia jatuh dalam dosa. itulah manusia jatuh dalam dosa karena Adam dan Hawa tidak setia terhadap Allah. Kalian nanti bisa baca di kitab Kejadian Baptika ayat 8 sampai 15. Kalau kita melakukan kebohongan ketidakjujuran, Tuhan Allah tahu ini juga dialami oleh Adam dan Hawa. Nanti kalian baca sendiri, Pak Kus mengantar, lalu kurang lebih kisahnya demikian. Mereka yang telah diciptakan, artinya Adam dan Hawa, yang sudah diciptakan Allah, yang diharapkan saling membantu, justru mereka berdua saling menyalahkan akibat jatuh dalam dosa ini. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kenapa bisa jatuh dalam dosa? Ya karena satu sama lain tidak setia terhadap janji-janjinya. Allah sudah memberikan suatu kebebasan di taman Ferdos yang enak surga. Tetapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa melanggar. Lalu mereka juga menyalahkan. Perempuan itu Hawa juga tidak mau disalahkan. Ular itu yang memperdayakan aku. maka kumakan. Sudah ya. Saling menyalahkan. Sehingga tidak ada yang mengakui bahwa itu kesalahanku. Nah ini kalau berlarut-larut ya jelas tidak ada kedamaian. Saling menyalahkan justru akhirnya saling konflik satu sama lain sehingga hidupnya tidak damai. Ya Tuhan Tuhan sebenarnya telah memberikan segala-galanya kepada manusia sebagai citranya. Tetapi seringkali kita yang ingin melebihi atau minta lebih dari yang dibutuhkan. minta kekuasaan yang lebih. Minta harta yang lebih. Semuanya berpusat sama diri sendiri. Padahal itu tidak digendaki oleh Allah sebagai citranya. Nah perihal pemenuhan janji Allah ini di dalam kitab Yesaya Nabi Yesaya juga menuliskan pada ayat 14 sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yang dimaksudkan ini ya Yesus sendiri ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya anak-anak Allah berjanji akan mengirim mengutus putra tunggalnya untuk menyelamatkan manusia dan inilah Yesus nah kalau kita lihat konsekuensinya apa nah konsekuensinya Yesus memenuhi janji untuk menyelamatkan manusia Yesus mengalami penderitaan seperti itu karena janji itu harus diptepati Yesus mendamaikan antara dunia dan Allah kalau mendamaikan menjadi jurudamaian menunjukkan sikap yang baik dan Yesus melalui hidupnya telah menunjukkan karya yang baik tetapi apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkan disambut justru Yesus mengalami penolakan penolakan oleh karena itu kita diingatkan kembali apa sih yang seharusnya kita lakukan untuk menebus atau untuk memahami rencana Allah yang telah menyelamatkan manusia jadi bagaimana kita mewujudkan impian Allah menjadikan penembusan ini menjadi bermakna ketika kita sudah ditebus oleh Allah sendiri ramalan Nabi Yesaya mengingatkan kita bahwa Allah begitu baik mengutus putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus menebus dosa kita nah anak-anak sekali lagi janji menuntut untuk ditepati dan Yesus menepati janjinya janji konsekuensinya ditepati dan tidak jarang membutuhkan pengorbanan bahkan nyawa daruannya nah ini sudah dialami oleh Yesus Yesus rela wafat di kayu salib agar kita memperoleh keselamatan anak-anakku sekalian janji kepada orang lain itu memang kita ingin membuat orang lain bahagia dan selamat oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri atau memahami arti janji sehingga apa yang kita janjikan dapat kita penuhi kalau tidak kita asal bicara pasti akan muncul kata maaf ya saya tidak bisa menepati janji maaf ya saya tidak jadi datang maaf ya saya tidak bisa membantu padahal orang yang dijanjikan itu sudah sangat berharap akan apa yang ingin kalian janjikan melalui tindakan yang diwujudkan sehingga orang itu selamat sehingga orang itu bahagia itu harapannya nah anak-anak sikap setelah selamat ini yang penting ya kalau kita sudah selamat dan bahagia kita harus mengikuti kehendak alam sebagai rasa syukur kita kembali ke alam dan berdamai dengan kehendak alam ya bekerja sama dengan alam membangun dunia ini karena kita citra Allah yang memiliki tugas dari Allah yaitu membangun dunia sehingga nyaman aman untuk ditinggali nah anak-anak Allah berjanji menebus dosa manusia ya sejak Adam dan Hawa tujuannya yaitu Yesus menyelamatkan manusia sampai kita karya penciptaan Allah dan terus demikian Allah janji Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesa sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki ia namakan dia Immanuel Yesus janjinya itu terpenuhi melalui Yesus Yesus selama hidupnya mewartakan keselamatan ya mewartakan kebaikan dan kemurahan Tuhan apa sih yang dilakukan Yesus yang kalian ingat ayo ya Yesus menyembuhkan orang buta Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan ya Yesus menyembuhkan orang yang tulis dan banyak lagi perbuatan perbaikan Tuhan Yesus termasuk perkawinan dikana membuat mujijat lima roti dan dua ikan untuk makan umat Israel nah sebagai orang yang diselamatkan maka kita harus memiliki semangat hidup yang baru setelah dibaptis kita hidup baru menolak setan menolak kejahatan ya sehingga benar-benar kita itu memancarkan kasih Allah memancarkan kemuran Allah melalui apa melalui bakat kita melalui kemampuan kita melalui potensi kita sehingga bisa bermanfaat bagi sesama nah apakah kita pernah berpikir bahwa kemampuanku dalam pelajaran dalam bakat itu mencerminkan kebaikan dan kemuran Tuhan puji Tuhan kalau kalian menyadari itu ya karena kemampuan dan potensi yang diberikan Allah itu sebagai sarana untuk menghadirkan Allah melalui apa yang kalian terima dari Allah anak-anak gambarannya demikian tentang Yesus pemenuhan janji Allah semoga kalian bisa membuat kesimpulan sendiri tentang Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia melalui Yesus putranya nah mari kita di dalam mewujudkan janji-janji ini kalian tidak sekedar mudah mengucapkan tetapi sulit mewujudkan karena itu sangat mengecewakan orang yang kita janjikan baik anak-anak Pak Kus akan memberikan penugasan untuk KD 3.1 ada 4 pertanyaan dan KD 4.1 buatlah karya yang pertama saya bacakan aja ya nanti Pak Kus juga share PPT-nya sehingga kalian bisa belajar lebih dalam lagi tulislah dua sikap kalian yang negatif untuk diperbaiki sebagai tanggapan akan kemurahan dan kerahiman Tuhan dua buatlah satu janji saja kepada orang tua kalian yang harus kalian laksanakan ya jadi tidak sekedar berjanji mau tekun berdoa mau menjadi misdinar yang rajin mau membaca kitab suci dan merenungkan merefleksikannya setiap hari ya tidak hanya bicara seperti itu tapi memang setelah bicara berjanji dilaksanakan yang ketiga apa usaha kalian apabila mengalami kesulitan dalam menepati janji apa usaha kalian apakah waduh tidak ada usaha apa-apa nah sekarang Pak Kus ingin tahu apa usaha kalian yang keempat apa yang harus kalian lakukan jika tidak bisa memenuhi janji nah kalau tidak bisa memenuhi janji bagaimana kalian itu ya yang kaitannya dengan KD 3.1 sekarang KD 4.1 buatlah karya dan refleksikanlah banyak karya ya kamu bisa membuat lagu menuliskan menuliskan pengalaman imanmu ya prinsipnya sesuai kemampuan masing-masing lalu kalau sifatnya pengalaman yang menulis ya cukup di foto saja jangan lupa ya tulis di kertas lalu nanti di upload ke WA-nya Pak Kus maksimal satu minggu ya maksimal satu minggu secepatnya itu lebih baik karena mungkin tugas-tugas berikutnya kalian juga banyak ya jika selesai langsung mengkirim Pak Kus sehingga Pak Kus bisa langsung ngoreksi ya kemudian seperti biasanya apa yang kalian lakukan dari karyamu itu jangan lupa direfleksikan itu yang selalu ditanamkan Pak Kus untuk setiap kali kalian mampu merefleksikan karena setelah merefleksikan biasanya kita membuat cara-cara baru yang lebih baik ya kita evaluasi lalu kita tingkatkan cara-cara yang lebih baik baik anak-anak sekalian kurang lebih gambarannya materi kita pada kesempatan ini demikian pelajaran satu Yesus pemenuhan janji Allah oleh karena itu kalau ada kesulitan nanti bisa WA ke Pak Kus ya tapi nanti semoga kalian setelah membaca buku sendiri kalian tahu sehingga kalian bisa mengerjakan dengan lancar baik terima kasih atas perhatian Tuhan memberkati mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang penuh kasih berkat Tuhan Yesus yang mencintai kami kami telah kutubus menjadi anak-anakmu menjadi anak-anakmu terang yang kau ajak ikut ambil bagian dalam karya penciptaanmu ya Tuhan berkatilah kami semua agar melalui kemampuan dan potensi kami kami mampu berbuat baik untuk sesama kami bantulah kami mewujudkan janji-janji kami sebagai orang Kristiani sebagai umat orang beriman dalam persekutuan dengan sesama kami hidup persaudaraan kami dengan sesama kami sehingga kami dapat saling tolong menolong saling membantu saling menghargai sehingga kami dapat melihat menyaksikan mendiami bumi ini yang penuh kedamaian sehingga kami dapat menikmati tinggal diam dengan rasa aman dan nyaman Tuhan terima kasih untuk pelajaran hari ini semoga berkatmu menyertai kami kini dan sepanjang segala masa amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin sampai jumpa selamat menikmati